Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas seni budaya Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya mari kita mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Oke minggu ini adalah pertemuan ke enam Berarti kita sudah memasuki materi seni musik Nah mari bersama-sama kita belajar mengenai teknik bernyanyi vokal grup lagu daerah Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama mengidentifikasi berbagai macam teknik bernyanyi vokal grup Dan yang kedua menjelaskan teknik bernyanyi lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok Teknik menyanyikan lagu daerah sebenarnya hampir sama dengan teknik menyanyikan lagu modern Atau lagu pop yang biasa kita dengar gitu pada umumnya Apalagi lagu daerahnya itu yang bertangga nada diatonis Ya diatonis masih ingat? Yaitu tangga nada do, re, mi, fa, sol, si, do Jadi yang akan kita bahas pertama ini adalah untuk lagu daerah yang bertangga nada diatonis dulu Oke Jadi apa itu teknik bernyanyi vokal grup? Teknik bernyanyi vokal grup adalah teknik bernyanyi secara berkelompok lebih dari satu suara Dimana nanti ada kumpulan beberapa penyanyi yang akan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda Jadi nanti ada kumpulan penyanyi yang menyanyikan nada-nada tinggi Sebagiannya lagi berarti ada kumpulan penyanyi yang menyanyikan nada rendah Pokoknya teknik bernyanyi vokal grup itu ketinggiannya itu berbeda Nah teknik bernyanyi vokal grup ini dibagi menjadi dua Yang pertama ada berdasarkan jumlah penyanyi dan jumlah suara Dan ada yang berdasarkan teknik vokalnya Mari kita bahas dari vokal grup berdasarkan jumlah penyanyi dan jumlah suaranya Oke diingatkan kembali Jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah untuk lagu daerah yang bertangga nada diatonis dulu ya Atau bertangga nada do, re, mi, fa, sol, si, do Teknik vokal grup dua Teknik bernyanyi vokal grup dua ialah Vokal grup dengan dua orang penyanyi dan dua suara Sampai jumpa Teknik bernyanyi vokal grup dua Merupakan vokal grup yang beranggotakan tiga orang penyanyi dengan tiga suara Terima kasih 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 jenis vokal grup berdasarkan teknik vokalnya di materi ini sambil kita mereview kembali materi kelas 7 semester 2 tentang bernyanyi banyak suara karena di teknik bernyanyi banyak suara itu bisa kita lakukan juga saat kita akan menyanyikan lagu daerah teknik vokal grup acapella masih pada ingat gak tentang acapella ya acapella merupakan teknik vokal grup tanpa iringan musik jadi disini merupakan sajian musik tapi hanya ada suara manusianya aja nah masih pada ingat kan biasanya di acapella ini ada pembagian suara ada yang mengambil vokalis melodis ritmis sama harmonis nah kalau yang melodis mereka akan menyanyikan nada utama nada melodinya kalau yang ritmis mereka akan memainkan irama dengan menyanyikan bunyi-bunyian yang tidak bernada ya terus sama harmonis yang memainkan irama juga tapi menggunakan permainan nada selamat menikmati selamat menikmati teknik vokal grup kanon nah di teknik vokal grup kanon kita udah sampai praktek ya waktu itu kita nyanyiin lagu Bapak Yakobas inget kan nah teknik kanon merupakan teknik bernyanyi vokal grup secara susul-menyusul dengan teknik ini akan membuat lagu yang kita nyanyikan seperti bersahut-sahutan nah bisa kalian lihat di atasnya ada partitur yang judul lagunya itu waktu bujian sore-sore kan ada tuh dua bar bar atas sama bar bawah sebenarnya notasi sama liriknya kan sama aja cuman beda saat menyanyikannya teknik vokal grup kor yah kor adalah sebutan lain dari paduan suara merupakan teknik bernyanyi vokal grup dengan banyak suara bedanya yang paling mencolok dengan vokal grup yang lain adalah jumlah orang yang menyanyinya nah biasanya nih paduan suara kecil itu terdiri jadi dari 12 sampai 28 orang terus kalau lebih dari 28 orang berarti itu udah termasuk ke paduan suara besar terus nih biasanya di paduan suara atau kor ini dimainkan dengan aransemen 4 suara jadi minimal menampilkan paduan suara itu harus terbagi ketinggian itu sekitar 4 suara dimana suara-suaranya itu terdiri dari sopran, alto, tenor, dan bass nah masih pada inget gak nih sopran itu untuk suara tinggi perempuan alto untuk suara rendah perempuan tenor untuk suara tinggi laki-laki dan bass untuk suara rendah laki-laki tapi itu semua sesuai kebutuhan ya mungkin bisa sampai 5, 6, atau lebih pembagian suaranya misalnya ditambahin mezzo sopran suara sedang perempuan tambahin baritone untuk suara sedang laki-laki tergantung kebutuhan aja menengah Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah kita bahas sedikit dulu ya. Jadi salah satu perbedaan dari lagu daerah diatonis dan lagu daerah pentatonis adalah musik pengiringnya. Nah kayak misalnya lagu Manuk Dadali, Bubui Bulan, apalagi ya Anak Kaming Saya misalnya. Nah itu merupakan lagu daerah yang bertangga nada diatonis. Nah lagu-lagu tersebut bisa diiringi oleh alat musik barat atau alat musik diatonis juga yang bertangga nada Doremi Fasulasido. Kayak misalnya gitar, keyboard, dan yang lainnya. Nah kalau misalnya lagu daerahnya pentatonis, apalagi kayak tembang, pupuh yang kayak gitu, berarti itu juga diiringinya oleh alat musik yang bertangga nada pentatonis. Kayak misalnya gamelan, kecapi. Nah ya, kalau misalnya paduan suara itu diiringi oleh orkestra, ya kan? Kumpulan alat musik yang lengkap. Nah kalau di Sunda atau di Jawa, alat musik lengkap itu disebut dengan karawitan. Teknik Vokal Group Gerong Gerong ini merupakan salah satu jenis teknik vokal group yang mirip dengan kanon. Dimana nanti tuh ada beberapa penyanyi laki-laki atau yang biasa disebut dengan wira suara. Nah mereka itu akan memberikan sahut-sahutan tertentu di sela-sela lagu yang sedang dibawakan oleh Sinden atau penyanyi wanita. Sembaring song, rengsang, rawa, swastiastu pengaksa mandinya. Sembaring song, rengsang, rawa, swastiastu pengaksa mandinya. Saman Kenapa ya seni tari saman ini masuk ke seni vokal? Karena pada tari saman diiringi dengan seni vokal atau nyanyian. Bahkan nyanyian-nyanyian tersebut dianyikan langsung oleh para penari. Ya kan penarinya tuh sekaligus penyanyi, nari, bahkan mereka mengeluarkan musik ritmis loh. Atau musik perkusi yang dihasilkan dari suara tepukan tangan mereka sendiri. Keren ya? Nah vokal atau nyanyian dalam tari saman tersebut bisa menjadi salah satu teknik penyanyi vokal grup untuk lagu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh